Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat Jumpa lagi dalam karya di podcast Bersama saya Dr. Aditya Paramita Andini Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang Mengenai Rehabilitasi Medik Pada Pasien Stroke Kali ini saya tidak sendiri Saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis Yang kompeten di bidangnya Yakni Dr. Robi Chandra Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya dokter? Selamat pagi Dr. Mita, kabar baik Selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh sahabat sehat karyadi Dimanapun sahabat sehat berada Baik dokter, kali ini kita akan berbincang-bincang Mengenai Rehabilitasi Medik Pada Pasien Stroke ya dokter? Ya dokter Ya dokter, sebenarnya ini adalah suatu topik yang sangat penting dan menarik ya dok Karena memang Pasien Stroke lumayan banyak ya dok Ya memang banyak dan ketatatannya mungkin juga tinggi ya Sehingga akan menjadi salah satu bahan yang menarik untuk kita diskusikan hari ini Ya dok, baik dok kita mulai saja dokter Jadi sebenarnya dok, kapan ya dok Pasien Stroke itu bisa mulai diberikan program Rehabilitasi Medik? Dan mengapa harus diberikan program Rehabilitasi Medik dok? Ya baiklah, jadi untuk program Rehabilitasi Medik pada Pasien Pasca Stroke Memang dapat diberikan sejak dini artinya Sejak pasien ini mondok di rumah sakit sebagai pasien stroke Maka program Rehabilitasi Medik sebetulnya sudah dapat dimulai Masalah program Rehabilitasi Medik diberikan sejak dini ini Sebetulnya mempunyai tujuan untuk meminimalisasi akibat-akibat lanjut Yang akan timbul sebagai akibat dari stroke yang dialami oleh penderita ini Sehingga harapannya dalam proses perawatan dan kemudian setelah nanti pasien boleh rawat jalan Kita akan mendapatkan hasil yang baik berupa cacat atau keterbatasan yang seminimal mungkin pada pasien Pasca Stroke ini Harapannya demikian dokter Oh baik dokter, berarti memang dari awal sudah bisa diberikan Rehabilitasi Medik ya dok? Ya betul, jadi sejak pasien mulai dirawat di rumah sakit Hari itu juga program Rehabilitasi Medik sudah dapat dimulai Baik dok, tapi program Rehabilitasi Medik yang diberikan sejak awal itu seperti apa ya dok? Ya, jadi pertama kali sebagai dokter Rehabilitasi Medik Kita akan melakukan penilaian lebih dahulu tentang kondisi pasien ini Kemudian karena pasien ini adalah pasien stroke Tentu kita akan berhadapan dengan persoalan di mana ada gangguan fungsi saraf Nah, pada tahap yang sangat awal ini kita melakukan penilaian lebih dahulu Ya, penilaian terhadap bagaimana kesadaran pasien Bagaimana kondisi dari kelemahan-kelemahan anggota geraknya Kemudian juga kita menilai apakah ada gangguan yang lain Misalnya yang sering ditemukan gangguan menelan, gangguan wicara Mungkin juga ada gangguan dalam hal proses berpikir yang nanti akan kita nilai lebih lanjut Jadi pada dasarnya di awal sekali kita akan melakukan penilaian Untuk melihat apa saja masalah yang kira-kira akan muncul pada pasien stroke ini Nah, setelah itu kita akan melakukan program rehabilitasi mediknya Untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan komplikasi yang akan muncul pada pasien stroke ini Jadi yang pertama tentu memposisikan pasien Karena pasien ini harus berbaring Sementara ada kelemahan anggota gerak entah kanan entah kiri Maka kita harus memposisikan anggota gerak itu sedemikian rupa Sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang kemungkinan akan terjadi Misalnya menjadi kaku, misalnya pada siku atau lutut dan sebagainya Kemudian juga karena kemungkinan besar penderita pasien stroke ini Mengalami kesulitan untuk bergerak Maka kita juga harus memiringkan pasien ini menurut aturan tertentu Jadi setiap 2 jam dialih baringkan Kemudian kalau memang penilaian-penilaian yang sudah kita kerjakan Menunjukkan ada kelahiran-kelahiran lain Maka kita akan melihat misalnya bagaimana cara menelannya Bagaimana pasien ini kalau memungkinkan juga Kita melakukan latihan-latihan yang menyangkut lingkup gerak sendinya Itu antara lain dokter Mita Wah menarik sekali ya dok Berarti banyak permasalahan yang didapatkan pada pasien stroke ya dok Permasalahan-permasalahan yang umum pada pasien stroke itu apa saja ya dok Ya baik Jadi permasalahan yang sering terjadi pada pasien stroke Yang paling mudah dikenali oleh masyarakat umum adalah Adanya kelemahan anggota gerak Jadi umumnya pasien pas stroke ini mengalami kesulitan berjalan Kemudian kalau lengan dan tangan itu ya kesulitan untuk memegang atau menggerakkan tangan ya Sehingga itu menjadi problem yang disebut problem motorik pada anggota gerak Selain itu problem motorik pada bagian-bagian ini juga ada Contohnya misalnya pada bulan mata Jadi ada pasien pasca stroke yang mengalami kelemahan pada otot-otot penggerak bulan matanya Sehingga pasien stroke ini juga akan mengalami kesulitan ketika melihat sesuatu Ya kemudian yang juga sering dan mudah diperhatikan adalah menjadi pelo Ya ini karena adanya kelemahan otot-otot pada lidah Sehingga apa yang dulunya bisa diucapkan dengan jelas oleh seseorang Kemudian setelah stroke orang ini menjadi pelo Selain itu juga ada masalah lain yang berkaitan dengan motorik lain adalah pada otot-otot menelan Sehingga pasien pasca stroke juga seringkali mengatakan mudah tersedak ketika minum atau makan Nah selain itu juga nanti ada masalah-masalah yang mungkin akan disadari oleh keluarga Atau mungkin oleh pasien sendiri bisa juga ya Misalnya pasien menjadi kesulitan berkomunikasi Kesulitan berkomunikasi itu macam-macam ya Mulai dari yang tidak bisa berbicara tetapi sebetulnya mengerti apa yang diungkapkan oleh orang lain Bagaimana menanggapinya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali Itu yang biasa disebut afasia motorik Ada juga pasien pasca stroke yang sebetulnya bisa bicara tetapi tidak nyambung Sehingga keluarganya juga mengeluh kalau diajak berbincang atau omong-omong Kok jawabannya tidak sesuai begitu ya Ini yang dinamakan afasia sensorik Selain itu juga mungkin ada masalah lain yang bisa terjadi Antara lain adalah masalah dalam proses berpikir Jadi pasien pasca stroke itu juga ada yang mengalami namanya gangguan memori Misalnya kemudian gangguan dalam berbahasa Jadi berbahasa itu bisa bercakap-cakap tetapi mungkin tata bahasanya tidak sesuai Atau ungkapan-ungkapannya tidak sesuai begitu ya Kemudian ada juga masalah yang muncul lagi adalah Mungkin pasien ini dulunya seorang kontraktor Tapi setelah mengalami stroke dia mengalami kesulitan untuk menghitung Kemudian ada lagi yang juga menghadapi masalah Misalnya dengan perubahan dari sikap ya Jadi ada seseorang yang setelah stroke dulunya orangnya ceria, gembira Tetapi kemudian setelah stroke jadi suka mengurung diri di kamar Artinya ya kalau bahasa awamnya orang mengatakan depresi gitu ya Jadi itu banyak masalah yang bisa muncul Nah selain pada pasien sendiri masalahnya Kami seringkali juga ketemu ya masalah stroke itu Tidak hanya dialami oleh pasien tetapi oleh keluarganya Jadi yang stres atau yang depresi tidak cuma pasiennya Tetapi juga keluarga yang harus merawat Seseorang yang dahulunya mampu melakukan hampir segala aktivitas dengan baik Sekarang dengan gangguan-gangguan yang terjadi tadi Mengalami kesulitan Dan kalau itu jangka panjang Keluarga juga ikut-ikutan stres Jadi itu yang bisa terjadi pada pasien dan keluarganya Baik dokter Dari banyak sekali permasalahan tadi yang mungkin muncul dokter Supaya nanti ke depannya rehabilitasi medik yang diberikan Dapat berhasil, dapat mencegah kecacatan pada pasien Dan sesuai dengan tujuan yang tadi diharapkan Sebaiknya berapa lama sih dok diberikan rehabilitasi medik dan berapa kali dok? Ya baiklah Jadi kalau kita Membahas tentang rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke Sebetulnya kita harus melihat juga Ada fase-fase yang akan kita lalui ya pada rehabilitasi medik pasca stroke ini Ya pada fase dimana pasien baru masuk itu kita namakan fase akut Sampai pasien ini dalam perawatan di rumah sakit Itu disebut fase akut ya Jadi kita antara lain memang mencoba untuk membantu sejawat yang lain tentu Agar kecacatan yang mungkin terjadi akibat stroke ini bisa kita minimalisasi Kalau masih dirawat Tentu proses rehabilitasi medik ini bisa berlangsung setiap hari Nah kemudian setelah mungkin pasien masuk ke ruang rawat biasa Proses-proses ini akan kita evaluasi ulang Termasuk misalnya kalau ternyata ditemukan gangguan-gangguan lain Seperti gangguan bicara Gangguan menelan gitu ya Gangguan kognitif atau proses berpikir itu juga kita bisa lakukan rehabilitasinya Setiap hari karena pasien masih berada di ruangan Sehingga bisa dilakukan proses rehabilitasi medik entah di ruangan atau ke instalasi rehabnya Kemudian setelah pasien diperbolehkan untuk rawat jalan Maka proses rehabilitasi medik juga tetap akan bisa lanjut Bagaimana ya tentu saja Pasien ini akan mendapat asesmen ulang atau penilaian ulang Terhadap masalah yang dihadapinya Sehingga nanti bisa dilakukan terapi rehabilitasi medik di instalasi rawat jalan Nah untuk terapinya berapa kali seminggu Memang bisa 2-3 kali seminggu Itu yang dikerjakan di instalasi rehab Namun kita juga mengajarkan kepada keluarga maupun ya pasien apabila memungkinkan Di luar waktu-waktu ke instalasi rehab Maka pasien bisa mengerjakan latihan-latian sederhananya di rumah Bersama keluarga Jadi dalam rehabilitasi medik pas kastruk ini Kita ikut melibatkan keluarga Atau mungkin orang yang merawat Karena bisa jadi keluarganya mungkin Menyewa caregiver atau perawat ya Jadi itu juga harus kita libatkan Selain pada pasien yang harus melakukan Jadi ada hubungan antara pasien Perawatnya, keluarganya Maupun nanti juga dengan kami yang ada di instalasi rehab Kemudian nanti pada fase-fase selanjutnya Karena tujuan akhir dari rehabilitasi medik pasien pas kastruk Adalah mengembalikan kondisi pasien ini Kepada kondisi fungsional yang semula Atau bahasa kita adalah reintegrasi Karena pasien pas kastruk ini kan harus kembali ke masyarakatnya Kembali ke rumah Atau yang bekerja juga akan kembali ke tempat dia bekerja Maka itu ada program rehabilitasi medik Yang bertujuan untuk mereintegrasikan kembali pasien ini Artinya kalau dulu sakit sebagai pasien Maka kita tujuan akhirnya adalah Agar pasien ini menjadi kembali sebagaimana sebelum sakit Tentu dengan mungkin keterbatasan Tetapi dengan rehabilitasi medik yang diberikan Pasien ini akan kembali optimal di lingkungannya Entah sebagai kepala keluarga Sebagai ibu rumah tangga Mungkin kalau masih sekolah atau sebagai mahasiswa Ya kembali sebagai perannya sebagai seorang mahasiswa Begitu Baik dokter Tadi dokter menyebutkan bahwa kita juga Mengajak keluarga untuk bersama-sama Merawat dan melatih pasien pas kastruk ini ya dok Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan Keluarga pasien ataupun caregiver Misalnya perawat yang di rumah Untuk membantu pasien pas kastruk ini dokter Ya baiklah Jadi ada beberapa hal yang bisa dikerjakan ya Memang kalau umumnya kita mendengar pasien struk yang terlintas di benak kita adalah Bahwa pasien ini mengalami kesulitan berjalan Dan kesulitan menggerakkan lengan atau tangannya Jadi antara lain yang bisa kita kerjakan adalah melatih misalnya lingkup gerak sendinya Melatih Lebih jauh lagi misalnya menggenggam Perawatan sederhana saja di rumah Misalnya pakai gelas Pakai handuk dan sebagainya Kemudian Yang lain lagi adalah Mengajak pasien ini untuk aktif juga Jadi kalau memungkinkan memang pasien ini harus diajak juga untuk berdiri Berjalan meskipun mungkin di dalam lingkungan rumah Barangkali juga membutuhkan alat bantu Kemudian hal-hal lain yang bisa dikerjakan kita biasanya juga sudah menilai apa sih hobi pasien ini Jadi misalnya kalau pasiennya kebetulan mengalami pelo Sulit mengucapkan kata-kata tertentu dengan jelas Maka saya dulu suka mengajak keluarga atau caregivernya itu Dan pasien juga untuk membaca koran Tetapi yang dibaca cuma headlinenya atau yang besar-besarnya itu berita utama ya Sambil mengucapkannya keras-keras begitu Kemudian juga ada lagi yang dulu saya Mengandurkan kepada keluarganya untuk karaokean bersama Karena rupanya pasien ini suka karaoke dan itu lagunya lagu dangdut begitu Jadi memang untuk melatih pengungkapan kata Kelancaran dan juga memori ya terhadap satu lagu itu Ternyata bagi pasien ini menarik Sehingga apa yang kita ajarkan ini tidak dipandang sebagai latihan yang menjemukan oleh pasien Tetapi justru menyenangkan sehingga pasien tidak merasa dia dilatih Atau dipaksa berlatih ya tapi sebetulnya melakukan hobinya Kemudian juga latihan-latihan yang lain Jadi misalnya kalau ada gangguan memori begitu ya Ada pasien yang tidak bisa mengingat dengan baik Saya dulu pernah kebetulan ini ibu-ibu pasiennya Jadi dia lupa semuanya itu Dari awal kita melatih untuk mengenal keluarganya dulu Ambat lawan sudah bisa Kemudian yang saya katakan ke suaminya waktu itu Saya minta suaminya untuk mengajak ibu ini ke sualayan Suaminya tanya buat apa dok gitu kan Ya buat belanja pak ke sualayan buat apa gitu kan Belanja Mengapa ya ini ajaklah istri bapak untuk belanja kebutuhan sehari-hari Tapi mulanya dibikinkan catatan dulu Carilah barang-barang ini Misalnya cuma 3 atau 4 barang gitu ya Lebih lanjut lagi setelah ibu ini merasa senang bisa belanja Akhirnya kita kasih uang tentu sesuai dengan kondisinya ya Bisa menghitung sederhana gitu Jadi uang ini cukup untuk membeli ini-ini Kemudian ibu ini harus membayarkan kekasih Jadi aktivitasnya, aktivitas latihannya latihan belanja sebetulnya Ya itu beberapa yang bisa dikerjakan oleh keluarga Dan mungkin juga nanti oleh perawat yang mungkin sehari-hari Melawat pasien pak kasut ini Baik dokter, ternyata programnya adalah program-program yang cukup aplikatif ya dok Dan bisa dilakukan juga oleh caregiver, perawat maupun keluarga Baik dokter, terakhir dokter apakah pesan dari dokter untuk sahabat sehat Baik keluarga maupun pasien yang mungkin sedang berjuang dalam rehabilitasi stroke? Ya baiklah, jadi pesan kami dari rehabilitasi medik adalah bahwa stroke bukan akhir dari segala galanya Stroke memang sudah mengakibatkan gangguan Tetapi kita dengan kerjasama dengan sejawat lain dan dengan rehabilitasi medik Dapat mengumiminimalkan akibat-akibat yang muncul dari stroke ini Dan itu bisa dilakukan apabila pasien, keluarga dan juga tim rehabilitasi medik Bekerjasama dengan baik Sehingga program rehabilitasi medik bisa berjalan dengan baik Juga terapi yang diberikan oleh sejawat lain yang karena biasanya pasien stroke juga mempunyai penyakit penyata yang lain Itu pun harus dikendalikan dengan baik Jadi yang penting adalah ketekunan dan kemauan keras untuk kembali beraktifitas seperti semula Terima kasih kepada dokter Robi Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Untuk pemaparan materi dan semangatnya yang sangat bermanfaat Serta seluruh sahabat sehat RSUP dokter Karyadi dimanapun berada Jangan lupa untuk selalu lakukan protokol kesehatan 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan Follow juga semua media sosial RSUP dokter Karyadi Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, dan Spotify Karena banyak info-info menarik dan bermanfaat di media sosial tersebut Demikianlah kami undur diri Saya dokter Mita Saya dokter Robi Chandra Karyadi Bangga melayani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!